Demonstrasi adalah cara yang jamak yang digunakan oleh rakyat di berbagai belahan dunia Untuk menunjukkan rasa tidak suka terhadap kebijakan pemerintah atau instansi tertentu Gak jarang demonstrasi yang awalnya direncanakan berjalan damai Kemudian malah berubah menjadi kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan material Sebagai antisipasi supaya demonstrasi tidak membesar dan menjadi kerusuhan Aparat di banyak negara kerap dilengkapi dengan aneka macam perangkat untuk membubarkan kerumunan masa secara paksa Nah di video kali ini gue akan ngebahas aneka macam perangkat canggih yang sengaja diciptakan untuk membubarkan kerumunan masa Penembak suara keras Amerika Serikat adalah contoh dari negara yang mencoba memanfaatkan suara keras sebagai senjata barunya Senjata tersebut mereka beri nama Long Range Acoustic Device atau LRAD Penggunaan senjata ini akhirnya merambat ke darat Setelah aparat Amerika Serikat mencoba memanfaatkan senjata ini untuk menggubarkan demonstrasi secara paksa Supaya pengguna senjata ini tidak ikut terkena dampak dari suara keras yang dipancarkan Pengguna senjata ini menggunakan penutup telinga yang kedap suara Senjata laser Pernah nggak kalian terpapar cahaya yang menyelaukan mata sehingga kalian nggak bisa melihat apa-apa dalam beberapa waktu Itulah kurang lebih cara kerja senjata Desert Laser dan dampak yang bisa ditimbulkan pada korban Kalian tahu nggak kalau gelombang panas udah mulai diperdayakan sebagai senjata Senjata tersebut adalah Active Denial System atau sistem penolakan aktif atau bisa disingkat menjadi ADS Senjata ini pada dasarnya menyerupai mesin radar yang memancarkan gelombang panas ke arah depan ADS dikembangkan oleh militer Amerika Serikat untuk membubarkan kerumunan demonstran tanpa melukai mereka Menurut klaim penciptanya, saat senjata ini aktif, orang yang terpapar akan merasakan kalau udara di sekitar akan menjadi jauh lebih panas daripada biasanya Meriam air berbau busuk Sebagai negara yang keberadaannya dipermasalahkan oleh orang-orang Arab di sekitarnya Israel harus selalu bersiagam hadapi segala kemungkinan Setiap kali kondisi sosial politik di kawasan Yerusalem dan sekitarnya memanas Polisi dan tentara Israel harus bersiap-siap menghadapi amukan orang-orang Arab Palestina Sebagai cara untuk memberi efek jerah pada orang-orang Palestina tanpa melukai atau membunuh mereka Israel lantas mengembangkan senjata khusus Senjata tersebut adalah meriam air yang dilengkapi dengan senyawa berbau busuk Saat aparat Israel berhadapan dengan massa yang berbuat ricu Aparat Israel akan menyemprotkan para demonstran dengan meriam air yang berbau busuk tadi Air yang dikeluarkan oleh meriam air ini memiliki bau yang menyengat Kayaknya kombinasi makanan busuk dan mayat Drone pembawa bong merica semakin canggihnya teknologi menyebabkan drone menjadi benda terbang yang dapat dimanfaatkan untuk banyak hal Pada tahun 2015 lembaga kepolisian di India mencoba memanfaatkan drone untuk membubarkan kerumunan demonstran Drone ini dilengkapi dengan kamera dan granat berisi gas bubuk merica Gas yang jika bisa menimbulkan rasa perih jika terkena mata Saat ada kerumunan yang dianggap sudah terlalu sulit untuk dikendalikan Drone tersebut akan menjatuhkan granat merica ke tengah-tengah kerumunan Begitu gas merica menyebar, para demonstran akan menjadi panik dan kemudian mengubarkan dirinya dengan sendirinya